Pengamat politik Rai Rangkuti mengatakan Anies Baswedan dan Basuki Cahya Purnama berpotensi maju kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. Keduanya dinilai masih memiliki popularitas tinggi di Jakarta. Ya sebetulnya ada dua figur menurut saya kalau didorong masuk ke DKI Jakarta itu akan menjadi pusat perhatian. Satu namanya Anies, dua namanya Ahok. Keduanya kalau nanti dimasukkan ke DKI Jakarta, dua lagi. Dan menurut saya, tanda kutip ya, membuat calon-calon yang lainnya kehilangan pamor dengan sendirinya. Bisa dua, bisa dua. Makanya kalau dua ini masuk, sebetulnya kehilangan pamor yang lain-lain. Pilihannya adalah mendukung salah satu di antara keduanya atau menasangkannya. Memang maklidnya masih ada di dua tokoh ini. Masih ada maklidnya di Anies atau di Ahok. Nah cuma kalau saya lihat sekarang ini, Ahok jauh lebih berpotensi didorong masuk ke DKI Jakarta ketimbang Anies. Karena kekawinan situ kan ada persoalan sudah pernah jadi calon presiden kan. Kembali ke DKI Jakarta itu mungkin agak sulit. Apalagi diusung oleh Nasdem gitu ya. Yang Nasdem sudah masuk ke koalisi yang disebut kemungkinan besar masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Padahal masyarakat didik KJ Jakarta ini umumnya adalah orang yang mendukung Anies karena memang beda-beda dengan Pak Prabowo. Pak Bersa, demikian headline news. Kali ini headline news selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.